Polsek dan Polres Balikpapan Polisi terdekat saat mudik lebaran ini tidak dipungut biaya alias gratis Kapolres Balikpapan AKBP Jeffrey Dianjuniarta mengatakan Bagi masyarakat khususnya warga Balikpapan yang akan mudik lebaran Bisa menitipkan kendaraannya seperti mobil, sepeda motor, serta barang berharga lainnya di posko maupun kantor kepolisian terdekat Hal itu dilakukan agar warga yang sedang mudik lebaran untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya di luar Balikpapan merasa aman Menurut Jeffrey Dianjuniarta dibukanya penitipan barang tersebut merupakan terobosan Polres Balikpapan Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada warga saat libur lebaran Jeffrey Dianjuniarta menambahkan selama ini masyarakat takut atau merasa was-was saat meninggalkan kendaraan Serta barang berharga di rumahnya saat mudik lebaran atau meninggalkan rumahnya untuk merayakan lebaran di kampung halamannya Pelayanan ini harap perwira polisi berpangkat melatih dua ini Masyarakat tidak merasa khawatir lagi dengan barang-barang berharganya saat meninggalkan rumah Untuk menitipkan barang berharga tersebut pihaknya mempersilahkan warga mendatangi posko, polsek maupun Polres Balikpapan Dan tidak dipungut biaya, sepersen pun alias gratis Selain menerima penitipan barang, Polres Balikpapan juga melayani masyarakat yang membutuhkan pengawalan pengambilan uang yang nilainya besar Silahkan yang mau menitipkan barang-barangnya ke polisian seperti mobil, roda dua Nanti silahkan menghubungi ke polisian terdekat Tapi kalau karena barang harus ke polsek minimal, bukan ke pospam ke polsek yang dekat Jadi silahkan langsung ke polsek minimal atau ke Polres Termasuk yang akan meminta pengamanan uang itu bisa juga minta ke pospam ke polsek terdekat Kalau jaraknya tidak jauh lah ya Tapi kalau kira-kira butuh waktu jarak silahkan ke polsek atau ke Polres Kalau ke Polres silahkan menghubungi Kampangop Jadi aku akan mengatur anggota-anggotanya Tim Liputan TV Beruang melaporkan